Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Pertemu lagi dengan saya, Gulo, host dalam program Dunia Kampus. Kali ini kita akan terbang ke Inggris, dan sudah sampai kira salah satu anak muda kebanggaan Indonesia, Mas Arfin Raharja, yang baru aja nyelesain kuliah S2-nya di University of Cambridge, jurusan Corporate Law, dengan titel nih, jurusnya adalah First Class. Wah, ini luar biasa sekali nih Mas Arfin. Dan di tengah kesibukannya belajar nih, ternyata Mas Arfin masih sempat-sempat nih nih, dipercaya sebagai wakil presiden dari Perhimpunan Pelajar atau PPI Cambridge yang ada di kampusnya. Langsung aja kita sapa, langsung nih dari Cambridge. Halo Mas Arfin, apa kabar? Halo Mas Gulo, ya sangat baik sih karena baru dapat result-nya. Nggak lama sih, sekitar tiga minggu yang lalu, dan sekarang udah liburan ya, summer holiday. Jadi, tinggal nunggu graduation aja. Jadi, udah lega banget, udah nggak ada beban lagi, nggak ada lagi exams, ataupun reading assignment, atau apapun, udah selesai semuanya. Jadi, tinggal nunggu beres aja, Ti. Wow, luar biasa. Untuk itu, nanti kita persilahkan Mas Arfin untuk memulai sharing session-nya. Seperti yang Mas Gulo sudah perkenalkan, nama saya Arfin Naharja, dan saya baru saja menyelesaikan Master Degree in Corporate Law at University of Cambridge. Dan setelah saya lulus ini, saya akan bekerja di salah satu law firm di Singapura, di mana law firm tersebut, basis headquarter-nya berada di Hong Kong, namun saya ditempatkan di kantor Singapura. Oke, kita mulai aja sharing session hari ini. Untuk agenda hari ini, kita akan lebih membahas mengenai Get to Know Cambridge, LLM, dan MCL. Jadi, di Faculty of Law Cambridge ini, ada dua program yang berbeda, di mana biasanya kalau kita mengambil S2 hukum, itu kan biasanya semua orang taunya rata-rata, oh, LLM, LLM. Tapi, untuk di Cambridge ini, ada yang spesifikasi khusus untuk corporate lawyer, di mana hanya Cambridge saja yang punya program ini, bisa saya bilang di seluruh, di satu dunia ini. Lalu, selanjutnya kita akan membahas terkait proses aplikasi dan tips and tricks untuk bisa diterima di Cambridge. Sehingga, perjalanan saya untuk mendapatkan LOA Cambridge, dan juga hal-hal yang sudah saya alami hingga saya lulus saat ini. Dan terakhir, kehidupan saya di Cambridge. Oke. Pertama, terkait dengan profile student yang ada di MCL ini, sebenarnya kita ini sangat diverse ya programnya. Kalau pertama-tama kita lihat dari pengalaman kita selama bekerja sebagai lawyer, dari tahun 2012 sampai 2020, itu biasanya lebih dari 50 persen mahasiswa yang mengambil program ini, kebanyakan itu sudah mempunyai pengalaman kerja. Biasanya beda-beda sih. Ada yang lebih dari 2 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Kalau saya sendiri, pengalaman kerjanya itu terakhir sudah mau 6 tahun ya, di kantor lama saya, di SSP Legal Consultant. Tapi ada juga anak-anak yang fresh grad, baru lulus, dan langsung mengambil Master Corporate Flow ini. Setahu saya, chance untuk diterimanya sih agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Lalu, terkait dengan dari negara mana aja, biasanya student yang masuk di program MCL ini, seperti yang bisa kita lihat di chart ini, biasanya mayoritas sih dari Eropa ya, karena kan mereka biasanya selain dari letak geografisnya dekat, itu juga relevansi dengan hukum-hukum di negara juga lebih relevan, karena banyak yang menganut common law system. Tapi ya, banyak juga mahasiswa dari Asia yang mengambil di Cambridge untuk program MCL ini, seperti misalkan dari China, dari Korea, India, dan kalau dari Indonesia sih sebenarnya saya orang ketiga ya, yang berhasil masuk ke program MCL ini. Karena sebelumnya baru ada dua alumni dari Indonesia juga, ya, lalu selain itu, dan negara-negara lain biasanya ada dari Australia juga, terus New Zealand, Amerika Latin, dan Afrika. Ya, itu sih. Jadi, sangat diverse kita. Satu kelas biasanya hanya sekitar 25 sampai 30 orang aja maksimal, karena program ini agak eksklusif sih kalau dibandingkan dengan yang LLM, kalau LLM itu ada 170 orang lebih mungkin. Oke, kita bisa ke slides berikutnya. Ya, jadi seperti yang saya bilang, di Faculty of Law Cambridge ini, itu ada dua program, General LLM dan MCL, di mana kemiripannya itu sebenarnya MCL dan LLM itu sama-sama full-time, nine months program. Jadi, sembilan bulan ini kita belajar dan ada ujiannya juga. Ujiannya itu biasanya tiap term. Ada tiga term total. Nickel mass, easter, dan term terakhir. Saya lupa cuman-cuman namanya. Nah, itu biasanya kalau LLM itu ujiannya di term terakhir, tapi kalau seandainya MCL, itu ujiannya itu tiap term. Jadi, ujian terus sama ada presentasi juga, dan juga menulis semacam tesis, tapi ini bukan tesis, tapi itu namanya Dior's Report. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, tapi baik LLM dan MCL juga standar perlimaannya juga sama, tinggi juga. Jadi, walaupun kesannya lebih eksklusif MCL, tapi tenang aja, LLM itu juga prestisius juga di Cambridge, karena sangat sulit untuk bisa diterima di Faculty of Law Cambridge. lalu dari segi kurikulum itu ada perbedaan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, kalau di LLM itu mereka hanya mempelajari 4 mata kuliah aja, sedangkan kalau di MCL kita belajar 6 mata kuliah. Tapi sistemnya itu agak berbeda, karena kalau di LLM 4 mata kuliah itu setanjang tahun kita akan mempelajari itu terus, tapi kalau di MCL akan dibagi nanti kayak satu term, kita akan belajar 2 mata kuliah, term berikutnya belajar 2 mata kuliah lagi, tapi ada 2 mata kuliah yang akan kita pelajari sepanjang tahun. Nah, kalau dari segi jumlahnya itu, di LLM itu jumlahnya lebih banyak mahasiswanya, ada seperti yang saya bilang tadi, sekitar 175 mahasiswa, namun kalau MCL itu biasanya di cap hanya maksimal itu 30 orang per tahun. Tapi biasanya itu range-nya itu 25 orang. Kalau angkatan saya ini sekarang ada 28 orang. Lalu MCL ini programnya lebih spesifik terkait dengan corporate law, jadi kita itu nggak akan bisa mengambil mata kuliah seperti public international law, atau criminal law, atau hal-hal yang diluar dari transaction and business law. kalau anak LLM biasanya mereka tuh pada saat ujian, nanti mereka akan tahu hasilnya itu tuh setelah ujian akhir itu. Namun kalau seandainya anak MCL setiap term, kita akan diberikan feedback dan kita akan tahu nilai ujian kita berapa. Jadi kita lebih bisa tahu lah ya kira-kira nantinya akan lulus dengan predikat apa, udah bisa kedebak nih. Dan juga biasanya kita akan menerima komentar dari dosen-dosen kita tersebut, kayak harus bagaimana penulisannya supaya bisa dapet nilai bagus, itu benefitnya apabila kita masuk MCL sih. Tapi kalau seandainya LLM kan mereka langsung ujian aja nih akhir tahun, jadi mereka nggak akan dapat feedback, dan mungkin nanti ada kayak semacam submission mock essay gitu, tapi itu nggak akan diakumulasikan ke nilai akhir. Tapi kalau seandainya kita di MCL, kita udah tahu nilai cita setiap term tuh berapa aja, itu akan diakumulasikan di penilaian akhirnya. Oke, itu sih perbedaan utamanya. Tapi nanti kalau LLM, mereka bisa mengambil, pada saat kelulusan, kita diberikan kesempatan untuk memasukkan spesialisasi kita, kayak misalkan LLM in Comercial Law, atau nggak LLM in International IP Law. In IP Law dan juga in Public International Law, jadi akan ada title-titlenya gitu. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, Mas Arvin sebelum lanjut nih, ini kalau MCL nanti ujiannya kan siap term. Ada kemungkinan tidak lulus kah, Mas Arvin? Oh, bisa. Bisa banget nggak lulus. Karena susah banget di belajarnya kayak sampai atak keriting. Karena bukan kayak kita belajar di Indo, di mana biasanya dosennya tuh juga ngasih kayak kisi-kisi atau kayak, ini yang keluar bagian ini loh, ntar pelajarin yang ini. Jadi kita kan belajar bagian spesifik doang. Di sini nggak boleh. Dosen itu nggak boleh ngasih kisi-kisi. Jadi dia cuma bilang kalau, oke, semuanya dipelajarin. Cara ngejawab soal kayak gimana, dia kasih tau cara ngejawab soal aja. Tapi bukan kisi-kisi kayak, kamu belajar bagian ini, ini, ini. Nggak. Tapi kalau seandainya kita nggak belajar semuanya, terus tiba-tiba apa yang ada di soal ujian itu kita nggak belajar, kita nggak persiapkan sebelumnya, nggak lulus. Tapi biasanya sih karena Cambridge standar perlimaannya tinggi, jadi ya nggak ada sih kayak mahasiswa di Indonesia mungkin yang kayak nggak belajar sebelum ujian. Semuanya pasti belajar gitu. Nggak ada yang nggak belajar. Pasti biasanya yang lulus dan nilainya juga bagus gitu. Kalau nggak umlaut, upper to one, biasanya kalau seandainya belajar yang lebih niat lagi, first class mungkin. Karena first class itu tuh ibaratnya udah paling tinggi lah di sini. Karena ada lagi sebenarnya distinction, tapi dosen saya pernah bilang di kelas, distinction itu tuh cuman mid-class doang di faculty of law. Karena kayaknya hampir nggak pernah ada yang lulus dengan distinction. Jadi ibaratnya mereka bilang paling atas tuh first class. Jadi kalau seandainya belajarnya nggak niat, nggak lulus, bisa banget. Adakah yang tidak lulus di angkatannya Mas Arvin atau di angkatan? Nggak sih. Kalau angkatan saya, jujur nggak ada sih nilainya bagus-bagus. Karena emang anaknya ambi-ambi belajar semua juga. Niat banget gitu. Tapi tahun-tahun lama, kayak 2005-2004, pernah saya lihat di examination report-nya ada yang nggak lulus. Mungkin sakit gitu, nggak datang ujian atau gimana. cuman ada aja yang nggak lulus gitu pernah. Tapi udah lama. Nah, ini modul-modulnya itu di MCL, seperti yang saya bilang tadi, itu ada empat modul inti, dan juga dua modul yang setahun. Jadi kalau yang modul ini, modul opsional ini, itu kita mengambil dua setiap term. Jadi setiap tiga bulan, kita hanya mempelajari dua modul aja, yang akan diujikan pada saat ujian tiap term. Tapi untuk yang dua modul nanti, yang sepanjang tahun, itu akan diujikannya, itu pada saat ujian akhir, pada saat Easter term. Oh, jadi ada Michaelmas term, LEN, dan juga Easter. Jadi untuk Michaelmas dan LEN, kita akan belajar empat modul. Dua pada saat Michaelmas, dua pada saat LEN. Nah, dua modul yang bisa kita pilih pada saat Michaelmas, di era saya, ini ada comparative corporate governance, the law firm as a business, and corporate taxation. Dari saya sendiri, saya memilih comparative corporate governance, dan the law firm as a business. karena kalau taxation itu terkait dengan perpajakan, saya jujur kurang suka dengan hukum perpajakan, karena bukan hitungannya sih, tapi banyak formula-formula yang itu di luar kapasitas saya. Jadi kalau law firm as a business, itu kita ada kerjasama dengan Judge Business School, jadi kelebihannya di MCL ini juga, kita nggak cuma belajar dari segi lawyer-nya aja, tapi kita akan belajar dari perspektif business owner, dan juga klien. Ini yang sangat menarik ini, karena dosennya ini dari Judge Business School, dan kita belajar seperti yang hal-hal yang anak NDA pelajari, kayak gimana cara kita mengelola law firm, mengembangkan bisnis dari nol, menjaga relasi dengan klien, itu sangat menarik sih menurut saya. Lalu comparative corporate governance ini terkait dengan tata kelola perusahaan, tapi kita nggak hanya mempelajari dari sudut pandang UK saja, tapi kita ngeliat dari Amerika, Korea, Jepang, tapi nggak dari Indonesia. Jadi banyak banget yang kita pelajari, dan menurut saya ini materi yang sangat penting pada saat kita baru kuliah, karena corporate governance ini ini seperti kayak basic banget corporate law gitu. Banyak hal terkait corporate law yang kita akan eksplorasi lebih dalam di mata kuliah ini. Oke, lalu untuk land term, itu ada tiga makul, yang pertama International Merger Control, itu terkait dengan competition law, tapi lebih ke, apabila ada perusahaan yang ingin melakukan penggabungan, itu biasanya perlu melakukan notifikasi ke KP, oh, kalau di Indonesia itu KPPU, Komisi Persaingan Usaha, Pengawas Persaingan Usaha, tapi kalau di EU itu ada namanya sendiri, EU Merger Control Authority, saya lupa namanya siapa, tapi itu biasanya sangat menarik, karena kalau seandainya kita menghandle cross-border transactions, itu biasanya kan mungkin kita ada perusahaan dari UK yang ingin invest ke Indonesia atau invest ke negara lain, tapi menginvolve authority persaingan usaha yang ada di kedua negara tersebut. Nah, ini kita akan mempelajari kayak rezim mana yang berlaku, terus formula penghitungannya, dan juga hukum mana yang akan digunakan, itu menurut saya sangat penting sih untuk lawyer yang berkecimpung di ranah cross-border transaction. Lalu kedua, low-end digital economy, the corporate dimension, itu kita belajar blockchain, yang lagi hits up ini kayak cryptocurrency, terus juga NFT, kan banyak tuh kemarin yang kasus di mana lunar coin dari harganya tinggi banget, tiba-tiba drop jadi rendah banget, itu kita belajar dari aspek hukumnya itu gimana sih banyak negara-negara yang belum mempunyai hukum yang mumpuni untuk melindungi para investor cryptocurrency itu, kita di sini belajar kayak bukan belajar tentang law-nya, tapi lebih belajar policy aspeknya ini kayak gimana sih action yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, apakah mereka wait and see aja, atau mereka merumuskan peraturan perundangan-undangan untuk melindungi investor, itu kita akan mempelajari itu semua di mata kuliah ini. Jadi ini mata kuliah yang saya menarik sih, kebetulan saya mengambil dua mata kuliah ini, International Major Control dan Low-end Digital Economy. Yang ketiga ini shareholder litigation, itu terkait dengan remedy apa yang bisa dilakukan oleh pemegang saham apabila terjadi dispute atau sengketa. Ini agak sedikit melenceng dari MCL, karena terkait dispute, tapi kalau seandainya kita bosen terkait dengan mata kuliah-mata kuliah yang semuanya berbau dengan transaksi dan ekonomi bisnis, ini penyegaran sih menurut saya shareholder litigation ini, tapi berhubung saya kurang tertarik dengan perana litigasi, saya nggak mengambil mata kuliah ini. Nah, untuk tahun depan, ini saya dapat notifikasi dari MCL kalau mereka akan menyediakan satu modul baru, namanya shareholder activism. Itu saya kurang tahu modulnya terkait apa karena belum ada informasi lebih lanjutnya, tapi apabila nanti tertarik apply MCL, mungkin bisa melakukan riset lebih lanjut di website-nya Cambridge MCL apabila itu sudah tersedia. Namun saat ini saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut konten yang akan dibawakan pada saat shareholder activism itu nanti. Ya, Mas Arvin tadi mengatakan ini kan full time, 9 bulan. Ada tiga term ya, Mas Arvin ya? Ya, tiga term. Berarti satu term itu Mas Arvin ambil dua, dan ada yang satu modul ya? Ya, satu modul, betul. Yang satu modul itu yang dua modul, tiga bulan. Tapi ada dua modul, itu tuh yang sepanjang tahun, 9 bulan kita akan belajar itu terus. Itu namanya tuh nanti di slide berikutnya sih. Di slide berikutnya tuh ada matul yang LLM, bukan modul, LLM paper namanya. Jadi kita bisa ikut kelas bersama dengan anak-anak LLM yang lain. Tapi tuh hanya ngambil satu aja. Kalau yang satu lagi, itu namanya deals course. Itu akan kita bahas di slide berikutnya juga. Oke, nah ini seperti yang saya bilang tadi, ada dua modul yang akan kita pelajari secara full, selama 9 bulan. Itu namanya LLM papers dan deals course. Nah, deals course ini menurut saya sangat menarik nih, karena core dari MCL ini nih, deals course, di mana lecturer-nya itu tuh bukan hanya dosen-dosen dari Cambridge saja, tapi mereka akan mengundang speaker dari Magic Circle Law Firm yang ada di UK. Jadi mereka total ada empat transaksi yang akan dibawakan oleh lawyer dari Magic Circle Law Firm itu. Kalau di era saya, pertama tuh ada corporate financing, itu terkait dengan pembiayaan M&A, kayak pembiayaan semua hal yang terkait dengan banking, financing, loan, itu akan kita pelajari. Lalu, kedua, itu joint venture, joint venture company, perusahaan patungan, biasanya kalau kita sebut di Indonesia. Terus ketiga, private M&A, margin and acquisition untuk perusahaan yang private, perusahaan tertutup kalau di Indonesia. Dan terakhir, itu public takeover, akuisisi PT TBK. Nah, biasanya, kita akan mempresentasikan salah satu dari empat deals ini. Biasanya tuh, di tiga deals awal, kita akan memilih, sebenarnya bukan memilih sih, tapi rebutan. Nanti ada slotnya, itu tiap awal tahun dibuka, topik mana yang akan kita pilih, untuk kita presentasikan. Kalau saya tuh, kebagiannya private M&A, nanti kita akan presentasi di hadapan lawyer-lawyer Magic Circle Farm itu. waktu itu saya presentasi di hadapan lawyer dari Trevor Smith, dan juga dua profesor dari Cambridge. Mereka, mereka nggak akan nanya, tapi kita harus mempersiapkan semua roadmap dari transaksi itu, kira-kira hal material apa, resiko material apa, yang menarik untuk kita bahas, itu sangat perlu kita tekankan, karena kalau seandainya kita nggak secara detail membahas itu, nilai kita akan jelek, tentunya. Nah, di samping dari presentasi itu, biasanya di akhir term, kita akan diharuskan untuk menulis deals report. Deals report itu, seakan-akan kita lawyer yang sedang menghandle case yang sedang diteliti oleh lawyer tersebut. Kayak kemarin, saya menulis deals report berkait dengan akusisi PT TWK atau public takeovers. Itu sangat sulit sih, karena mereka hanya memberikan waktu kita sebulan untuk menulis 12 ribu kata report itu. Ibaratnya sudah seperti menulis tesis. case ya mas ya? Ya, case, betul. Jadi, bener-bener real. Apa yang udah mereka handle, kita harus seolah-olah kita mereka gitu. Kita lawyer di Magic Circle itu, nanti kita akan ditanyakan opini kita apa, kayak resiko-resiko yang sekiranya akan muncul di case tersebut, kita harus mempersiapain itu semuanya secara detail. Lalu, selain deal scores itu, seperti yang saya bilang tadi, ada LLM papers, tapi kita hanya bisa memilih LLM papers yang berorientasi hukum transaksi bisnis. Kita nggak bisa ngambil kayak misalkan family law atau public international law. Itu kan nggak ada relevansinya dengan hukum corporate. jadi kita hanya bisa memilih contohnya corporate finance law, corporate governance law, hukum persaingan usaha atau competition law, dan corporate insolvency law, dan terakhir international financial law. Tapi, kita hanya bisa pilih satu untuk diujikan, tapi seandainya kita terlalu ambi dan mau belajar semuanya, boleh-boleh aja untuk kita atan kelasnya, kita ikutan nyatet, terus ikutan berpartisipasi di kelas, tapi menurut saya pribadi, awalnya saya ingin kayak, oh saya mau masuk semuanya, saya mau belajar semuanya, saya mau pinter, nggak bisa ternyata, karena beban di cameras itu terlalu banyak, jadi kalau kita mau menelan semuanya itu menurut saya agak bunuh diri jadi kemarin ini saya hanya memilih corporate insolvency law atau hukum kepailitan atau bankruptcy kalau di US bilangnya, saya mengambil mata kuliah itu karena nantinya setelah saya kerja di perusahaan, di law firm baru saya itu fokusnya memang ke debt restructuring and insolvency jadi ini merupakan hal baru untuk saya karena pada saat saya bekerja di Indonesia jujur saya nggak pernah mengerjakan insolvency atau bankruptcy itu jadi untuk yang LLM paper ini sih kemarin nilai saya lumayan bagus tapi nggak sebagus nilai-nilai MCL lain karena ini purely sesuatu hal baru jadi saya expand my horizon gitu Mas Arfin tadi mengatakan ya Mas ya itu full time 9 bulan nah setelah 9 bulan itu langsung graduate lulus kah atau dikasih program presentasi atau gimana Mas? Langsung lulus jadi proyek itu seperti yang saya bilang nanti kita kerjakan di bulan ke-6 sih bulan ke-7 atau ke-6 saya lupa itu itu yang saya bilang di street work itu jadi kita akan disupervised oleh si lawyer dari UK firm itu kita akan diberikan materi oleh mereka dan juga nanti kita akan menulis report terkait dengan case itu itu yang proyeknya sebenarnya tapi itu masih dalam length 9 bulan itu jadi bukan setelah jadi pada saat kayak sekarang udah 9 bulan saya udah tinggal nunggui sudah aja Mas Arfin bagaimana suasana pembelajaran di kelas apakah kita lecturing aja dengerin dosennya terus apakah pembelajarannya itu menurut saya mereka on time jadi kalau pengalaman saya di Indonesia kadang-kadang dosen mungkin suka ada aja yang gak masuk terus gak ada pemberitahuan jadi kayak udah dateng capek-capek naik bus tapi di berbagai kelas cancel tapi kalau disini enggak mereka organize banget dan dosennya tuh punya tanggung jawab moral untuk untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa jadi situasi pembelajaran di kelas biasanya kalau kita kan MCL tuh programnya cuma ada 28 mahasiswa jadi kelasnya itu kecil biasanya kelas mungkin paling banyak 20 orang itu sangat kondusif banget untuk belajar jadi kita akan mendengarkan lecturernya itu menyampaikan materi terus kadang-kadang di sela-sela mungkin lecturernya itu jarang sih untuk kayak ngasih cold-cold atau cold-cold misalkan randomly nanya masih itu di kelas tapi ada yang seperti itu jadi tergantung dosennya style-nya jadi kita harus mempersiapkan sebelumnya dulu gitu kalau kita seandainya gak belajar dulu gak baca sebelumnya bakal kelabakan karena kalau di Cambridge itu kita gak boleh recording matkul itu jadi kalau ada yang lewat udah tidak boleh recording kan ada nih wah saya kayaknya bahasa Inggrisnya agak kurang nih dengerin ya aku recording voice doang gak boleh ya kalau ketahuan ya dikeluarin mungkin gak tau sih di DO kali mungkin banyak kan kampus-kampus yang emang udah recording-nya gitu ini ada juga matkul yang tergantung dosennya kalau dosennya baik di recording tapi kemarin dari 6 matkul yang ngasih recording hanya satu aja sih sisanya bener-bener kalau lewat yaudah nasib kita sendiri jadi kayak kita harus fokus banget di kelas perhatiin banget dosen ngomong apa kita catet dan kita udah baca materinya sebelumnya jadi biasanya mereka akan ngasih kayak sebelumnya itu ada pre-readings materialnya kayak status halaman kita harus baca semuanya gak cuma dibaca doang tapi ditelan semuanya bener-bener dimengerti sampai pada saat di kelas kita dengerin lecture-nya itu jadi nyambung gitu kalau seandai kita gak persiapkan sebelumnya bingung pasti gak ngerti gitu apalagi kalau bahasa Inggrisnya kurang wah lewat udah ujian udah siap-siap berharap mau visit aja kalau gitu ya Mas Arvin dari ceritanya Mas Arvin itu apakah ada maksimum masuk kelasnya itu berapa persen Mas Arvin misalnya kayaknya gak kita disini bukan kayak di Indonesia maksudnya harus kayak dikasih kayak sansi atau instruksi seperti itu baru nurut disini mereka ekspek kita dewasa gitu mereka maunya kita sadar mandiri sendiri kalau mau bolos silahkan tapi kalau gak lulus yaudah tanggung resiko masing-masing aja gitu jadi mereka menuntut kemandirian kita gitu sebagai orang yang sedang menjalani master mereka ingin kita bersikap dewasa jadi rata-rata anak disini gak ada ngebolos-bolosan kayak di Indonesia tiba-tiba gak masuk gitu terus nongol waktu ujian doang gak ada sih orang-orang kayak gitu biasanya ya kita udah persiapkan materinya sebelumnya terus dateng ke kelas kita diskusi terus kadang dosen juga memberikan tugas untuk kita mengenalisa kasus dan presentasi di kelas tapi itu gak lama gitu kayak cuman paling 20 menit untuk semua kelompok presentasi kalau di Indo kan biasanya kadang semuanya terpresentasi jadi dosennya gak ngapa-ngapain itu kayak gak bertanggung jawab banget jadi kalau disini dosennya bertanggung jawab dosennya presentasi udah ngasih materi terus anak-anaknya baru memberikan presentasi juga kayak opini kita apa sih terhadap kasus itu jadi dosennya ini ingin memastikan bahwa kita paham kasus itu dan tahu bagaimana cara berpikir kritis Mas Artin ini pertanyaan lagi ya Mas kalau saya misalnya saya gak masuk ke kelas tapi di waktu ujian nanti bisa itu bisa gak Mas boleh-boleh aja itu hebat boleh-boleh aja mas tidak ada nilai masuk kelasnya di absen gak ada ya Mas gak ada tapi dulu untuk deals report itu udah dinilai jadi dua tahun sebelum saya sebelum COVID itu tuh untuk mata kuliah deals itu tuh dinilai setiap kita masuk dosennya akan kayak memberikan kita individual score apapun yang kita omongin kayak kita memberikan opini itu akan dinilai tapi semenjak COVID gara-gara mereka agak switch ke Zoom dan semacamnya kadang-kadang hybrid itu jadi dihilangkan komponen itu jadi kalau gak masuk ya udah gak apa-apa gitu dan bagaimana mas Arvin hubungan mas Arvin hubungan seorang mahasiswa-mahasiswi itu dengan dosennya disana profesornya oh baik sih ya dosen bukan bagaimana jadi kita bukan kayak di Indonesia kan kadang bisa aja ada faktor menjilat gitu jadi kayak kesana kayak kita berat student terus kayak menjilat dosen nanti dosennya kenal kita nilainya bagus gitu disini enggak sih gak ada istilah jadi kalau seandainya kita kenal baik sama dosen ngobrol pada saat ujian itu tuh blind grading jadi blind grading yang meriksa tuh bukan si dosen itu ada dua dua exam administrators yang akan menilai itu jadi dosen itu akan menilai juga tapi mereka gak akan tahu kalau oh kira-kira si Arvin ini yang ngejawab soal ini enggak gak ada kayak gitu jadi mau kita kayak hubungan kita baik banget dengan dosen juga gak ada gunanya gitu jadi ini pure objektif penilaian apa yang kita tulis di paper gitu tapi kalau ada hubungan dengan dosen baik banget kita email nanya sesuatu mereka responsif gitu mereka kita nanya apa aja dijawab kayak kadang mereka suka meng-encourage kita kayak ada pertanyaan gak nanti kita bikin forum aja ada namanya online learning systemnya Moodle kalau seandainya ada pertanyaan sebelumnya tanya aja kita bisa diskusi sebelumnya pokoknya mereka oke banget deh bener-bener responsif gitu Mas Arvin adakah grade tertentu untuk modul biar lurus dan grade tertentu untuk IPK biar lurus dari Cambridge ada sih ya kayak misalkan nilai kalau 70 ke atas itu tuh itu first class tapi kalau 60-70 itu upper second upper second tapi kalau 50-60 itu second lower iya second lower di bawah 50 40-50 itu third di bawah 40 itu fail di bawah 40 fail iya oke itu untuk modul saya kemarin kebetulan barely survive lah ibaratnya jadi kayak first tapi the lowest first gitu karena nilainya tuh pas-pasan banget kayak first first upper second upper second upper second gitu baik kalau untuk IPK-nya apakah ada standarnya kelulusannya Mas Arvin? enggak seperti yang saya bilang tadi itu mereka bukan kayak di Indonesia ada 3, something itu gak ada mereka hanya ada nilai akhirnya first class distinction second upper second atau second lower gitu jadi gak ada kayak 3, something gak ada baik Mas Arvin bagaimana sesuatu anak mahasiswa di kelas? sering nanya kah aktif atau dimana? oh iya interaktif banget sih jadi ada banyak banget anak-anak ambi yang suka angkat tangan terus kayak my opinion blablabla kayak suka ngasih opini mereka terus kayak keren deh pokoknya keren banget jadi kayak suasananya tuh interaktif banget suka banget nanya dan memberikan opini mereka gitu saya juga kadang-kadang ya sesekali nanya tapi gak sesering mereka itu jadi culture shock juga kah bagi Mas Arvin yang S1 kalau tershock banget karena kan kalau pas di Indo ya kadang udah tau lah semuanya kadang-kadang gak usah dikajarin juga udah tau gitu kalau disini kayak ini apa lagi gak ngerti gitu kadang untuk nge-capture apa yang udah seneng omongin itu udah susah banget gitu oke baik terima kasih mas ya ya ini jadi career opportunist kita opportunist-nya mereka biasanya ada namanya career center mereka suka ngundang law firm untuk ngasih kayak penyuluhan kayak entrik buat masuk ke law firm open recruitment dan semacamnya kita sendiri di Cambridge itu kerjasamanya banyak banget kayak biasanya magic circle law firm kayak Clifford Chance Hogan Woffles Ashers Allen & Overy itu biasanya mereka suka ngasih namanya fresher job job fair dimana kita bisa langit-langit sama mereka gimana untuk cara jadi solicitors di UK dan gimana proses penerimaannya di training kontrak dan semacamnya itu banyak banget jadi untuk angkatan saya sendiri sih rata-rata keterima di UK Magic Circle firm ya kalau saya sih mainnya di Asia aja lah di Singapura sama Hong Kong jadi kalau mereka marah udah pada diterima ada yang diterima di Flow Train Clifford Chance bahkan ada juga orang Indonesia yang marah yang LLM diterima di Clifford Chance baik ada statement nih kalau udah masuk Cambridge misalnya LLM itu bakal banyak banget nih belum lulus juga bakal banyak banget email tawaran untuk kerja di beberapa perusahaan iya tapi kalau nilainya bagus ya kalau nilainya jelek ya gak tau ya mungkin ya di email ditawarin tapi gak lolos bisa aja gak lolos return test atau gak lolos interview bisa jadi karena ya balik ke kitanya sendiri sih nantinya kalau nanti kita emang eligible Cambridge akan membukakan jalan tapi untuk bisa masuknya itu sendiri sampai tahap akhir harus tetap rely pada kapasitas kita sendiri gitu kalau kita emang bisa dengan opportunity yang sudah disediakan oleh Cambridge bisa banget gitu menurut saya menurut saya sih untuk lulusan Oxbridge kemanapun kita bisa di ya ini terkait dengan financial mattersnya yang gak murah di Cambridge jadi tuition feesnya yaitu universitinya itu 35 ribu itu tiap tahun naik terus biasanya naik 10% gak 10% sih saya lupa berapa mungkin 5% sampai 10% karena tahun kemarin saya itu 33 ribu harganya sekarang 35 ribu itu living costnya mungkin sekitar 12 ribu biasanya banyak scholarships yang menyediakan funding untuk bisa pergi ke sini walaupun funding saya ini agak sedikit unik bukan dari mereka semua tapi untuk scholarships kita ada channel sendiri di PPI Cambridge jadi saya akan gak akan membahas secara detail itu semuanya saran saya bisa nonton di youtube channel kita di PPI Cambridge itu udah ada materi terkait dengan scholarships jadi saya akan skip materi ini untuk menghemat waktu oke sekarang application process baik kita mulai untuk requirement sendiri sebenarnya kita akan mulai dari deadline kalau LLM deadline itu pertengahan Desember biasanya kalau MCL itu awal Januari nah kalau dokumen dokumennya standar biasanya mereka minta dua rekomendasi dari akademisi terus ada transcript CV dan juga Tufel atau IELTS biasanya kalau di UK lebih tendensinya ke IELTS minimal 7,5 7,5 itu overall jadi gak boleh misalkan ada yang tiba-tiba di bawah 7 nilainya itu kalau di bawah 7 ngulang harus tes lagi saya jujur saya kemarin sempat ada udah nyampe 7,5 tapi ada yang faktor di bawah di bawah 7,1,6,5 itu harus ujian lagi jadi susah banget bener-bener kayak dia mau perfection terus berapa kali ambil tes dua karena yang pertama yaitu ada faktor yang di bawah overall 7,5 jadi satu komponen aja walaupun yang lain udah lulus semua itu ngulang mau ngamor harus ngambil lagi jadi walaupun kita totalnya enggak kalau 9 itu misalkan totalnya 8 tapi ada satu yang di bawah 7 ngulang mereka gak peduli Mas Arvin untuk academic reference-nya itu Mas Arvin minta dari saya saya ngambil dari founding partner saya di kantor saya sebelumnya dan juga dari dekan itu kan biasanya lebih enak buat kerjasama kita bisa nulisin reference-nya oke Mas Arvin ini kan dua academic reference itu bukan berarti dua itu dari kampus berarti bisa dari satu tempat kerja ya iya betul oke betul kemudian Mas Arvin itu pas Mas Arvin minta ya ke salah satu di tempat kerja dan juga yang di kampus itu Mas Arvin diminta tolong buatin deh atau mereka yang buat mereka biasanya males menulis sendiri ya bukan males sih jadi lebih menyarankan karena kan kita yang lebih tahu diri kita sendiri jadi kita akan membuat itu sendiri ya kita akan menulis pen buat mereka tapi mereka nanti akan merevisi juga kalau ada yang kurang tepat statementnya mereka akan memberikan masukan atau revisi kita akan merevisi itu oke dan mereka akan kirim langsung dengan email resmi dari corporate perusahaan dan email resmi dari kampus ya Mas Arvin iya betul terima kasih Mas bisa dilanjutkan oke lalu itu ada essaynya kait dengan alasan kita mau masuk ke Cambridge terus goal aspirasi kita setelah kita lulus dan juga informasi tambahan ini nanti saya akan bahas berikutnya lalu untuk kriteria akademisnya itu harus first class honor jadi kalau IPKnya di bawah 3,7 biasanya mereka akan langsung auto menolak gitu sih otomatis menolak tapi gak menutup kemungkinan juga kalau seandainya outstanding di hal-hal lain mungkin aja akan jadi pertimbangan lain buat mereka tapi biasanya kita harus IPKnya minima 3,7 di Indonesia untuk bisa apply ke Cambridge oke kalau Mas Arvin sendiri di atas 3,7 3,9 oke Mas Arvin ada essay nih itu ada additional information itu wajib kah? gak wajib tapi saya melakukan itu karena itu mungkin faktor X menurut saya jadi additional information kita akan bilang bahwa ya jadi disamping dari apa yang Cambridge bisa berikan ke kita kita juga bisa give back ke mereka berarti give back itu kontribusinya apa gitu oke ini menarik ya teman-teman ya jadi selain nomor 1 nomor 2 jadi ada nih sesuatu yang kita bisa jual kepada Cambridge betul itu added value-nya menurut saya added value apa yang bisa kita sampaikan ke Cambridge baik Mas ngerjain essay itu apakah Mas Arvin sendiri samit enggak dong lantuan orang lain itu saya pasti saya akan bikin draft tapi saya akan minta review ke semua orang-orang yang saya kenal kayak tolong dong mbak tolong review biasanya saya minta orang-orang yang sekolahnya lebih bagus dari saya gitu enggak gak bisa dikulang lebih bagus bisa juga setara atau lebih bagus atau ya misalkan saya minta tolong ke senior saya di Harvard atau di sekolah lain gitu yang tolong review dan bisa ngasih dimasukkan gitu saya juga minta tolong ke alumni Cambridge juga sih untuk mereview essay saya karena itu menurut saya komponen yang sangat penting baik Mas Arvin ini saya mau daftar ke Cambridge tapi saya enggak kenal orang enggak punya senior yang beli di Harvard Cambridge atau dimanapun itu apa saran dari Mas Arvin? cari kalau gitu cara cari gimana Mas? bisa ngomotek ya PPI Cambridge kan misalnya mau masuk Cambridge paling tempat cari anak Cambridge gitu kayak nanya ada enggak ya alumni yang di jurusan ini gitu nanti kita mungkin ya bisa saya carikan di database kita gitu oke makasih Mas Arvin semoga menjawab ya untuk teman-teman Mas Arvin kita sudah sejauh ini sebenarnya boleh disounding sedikit tentang backgroundnya Mas Arvin dulu waktu S1-nya dimana kampusnya jurusannya oke kalau ya saya dulu S1 di Atmajaya Atmajaya Jakarta bukan kan ada di Jogja dan Makasar saya di Jakarta saya ngambil jurusan pastinya ilmu hukum terus pada saat saya kuliah saya dulu lebih niat saya ikut kompetisi banyak kayak business law competition terus kadang jadi asisten dosen juga terus bikin penulisan-penulisan terus ikut kegiatan aktivitas mahasiswa kayak misalkan debate jadi founder di Atmajaya Business Law Society saya mendirikan suatu komunitas baru di Atmajaya dan macamnya itu sih backgroundnya lalu setelah saya lulus di Atmajaya saya bekerja di NCK Legal Consultants salah satu law firm independent terbesar di Indonesia dimana saya spesialisasi di bidang corporate transactions M&A ya commercial matters misalkan terkait dengan negosiasi bukan negosiasi sih tapi perjanjian bisnis dan macamnya review kontrak due diligence itu biasanya spesialisasi saya baik berapa tahun kerja Mas Arvin setelah lulus sebelum daftar ke Cambridge 5,5 tahun hampir 6 tahun kalau dihitung intern juga 6 tahun tapi 5,5 tahun total harusnya kalau yang valid terus kenapa pemikiran Mas udah kerja kemudian pengen kuliah ingin hidupnya lebih baik ingin hidup lebih baik kampus ya di dunia ini kan banyak ya kenapa bisa sampai daftar ke Cambridge karena saya ingin yang terbaik ya bisa dulu ya mas ya riset tanya-tanya dulu kah saya kalau UK sih emang saya hanya ingin Cambridge bahkan bukan off-ford karena kalau off-ford tuh untuk corporate lawyering masih di bawahnya Cambridge menurut saya dan sekarang pun dari segi ranking dunia kan Cambridge ranking 2 ya sedunia itu untuk yang overall tapi untuk low itu tuh ranking 3 ranking 3 sedunia mas ini kayaknya ada error ya sorry oh oke ini kayaknya videonya agak oke tadi ada glitch sedikit ya mas lulus di Cambridge itu lulus di Cambridge itu nyoba yang keberapa kali mas ini pertama sih first trial sih oke nanti amazing oke ini secara general aja untuk menulis personal statement dan essay yang paling penting menurut saya lakukan riset sebanyak-banyaknya kita periksa kita periksa kampus yang mau kita tuju mata kuliah yang mau kita ambil terus kalau perlu dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut lalu kedua seperti yang udah saya bahas tadi minta orang-orang yang menurut kita capable untuk mereview essay tersebut lalu paling penting itu proofread jangan sampai ada grammar error typo dan semacam karena itu akan mengurangi skor kita lalu yang paling penting adalah be creative and think out of the box dimana kita harus mikir kayak orang-orang yang kira-kira gak petikiran itu loh kayak tadi misalkan additional information kita memberikan kontribusi kita what can you bring on the table itu kita harus coba berpikir kayak ah mungkin orang gak pikiran ini sih tapi jangan terlalu kayak munafik juga tapi yang kira-kira masih ada sesuai kadar batasnya lah ya yang penting writingnya bagus sistematis terstruktur itu pastinya akan meningkatkan chance kita untuk bisa masuk ke Cambridge baik untuk personal statement sendiri Mas Arfin butuh berapa lama Mas? dari scratch dari nol sampai lama sih ya tiga bulan mungkin tiga bulan untuk orang yang nge-review berapa orang Mas? saya waktu itu tiga orang seolah-olah empat atau tiga oke ini perjalanan saya ke Cambridge singkat aja menulis personal statement seperti yang saya bilang tadi itu tiga bulanan terus belajar untuk persiapkan IELTS itu dua tahun karena sebelumnya saya udah class BIF juga terus itu kan selama lima setengah tahun kerjaan saya full English ya karena kita kalau ngobrol dengan klien call conference call korespondensi semuanya menggunakan bahasa Inggris terus scholarship hunt ini sangat menyakitkan untuk saya tapi pada akhirnya indah karena saya ditolak beberapa BIF siswa bahkan Cambridge Trust juga gak dapat dan juga salah satu provider BIF siswa juga mereka menolak BIF siswa saya pada saat tahap administrasi karena mereka gak percaya sama LOA Cambridge saya itu ya agak lucu sih cuman ya gak bisa saya apa-apain juga gitu walaupun saya udah berusaha meyakinkan bahkan memberikan email ke Cambridge tapi tetap ditolak juga karena dikira karena dikira LOA saya ini gak valid tapi pada akhirnya saya mendapatkan funding dari calon employer saya itu yang ada di Singapura, Hongkong dimana seminggu sebelum saya berangkat saya ngobrol dengan dia itu sebenarnya seseorang koneksi yang udah saya dapatkan dari sejak saya masih di Atma Jaya karena orang ini juga yang memberikan BIF siswa kepada saya untuk menyelesaikan studi saya di Atma Jaya selama full 4 tahun dan pada saat ini saya hanya ngobrol ringan aja saya bilang bahwa saya keterima di Cambridge dan terakhir saya ngobrol di LinkedIn bilang oh saya kayaknya gak jadi berangkat ke Cambridge karena saya gak dapat funding terus dia hanya bilang kamu butuh berapa berangkat aja jadi ini bener-bener hamil 5 saya deadline funding di Cambridge jadi ini movie set dari Tuhan banget gitu buat saya wow itu udah hampir hopeless banget ya mas ya udah hopeless deadline iya betul wow dan mas arvin sudah ditolak berbagai beasiswa dalam negeri bahkan di luar iya betul itu contoh LOA saya yang saya lampirkan di situ wow ternyata dengan adanya surat cinta LOA-nya dari Cambridge belum tentu menjamin dapat beasiswa ya mas arvin ada aja faktor-faktor yang di luar kendali saya biar di luar kendali mas arvin waktu dapatkan LOA atau surat cinta dari Cambridge lagi ngapain mas arvin gak ngapa-ngapain saya udah lupa sejujur ngapain mungkin browsing browsing aja ciba-ciba dapet Cambridge oh enggak saya waktu itu kaget karena ini paling saya gak expect saya cuma apply asal-asalan karena udah di review tanpa harapan aja kayak ah udahlah nothing to lose kalau gak dapet yaudah terus malah ternyata malah dapet Cambridge ini di luar dugaan saya banget karena saya udah bilang ke family dan college dan rekan-rekan saya semua saya bilang kayak kayak gak mungkin udahlah coba aja tiba-tiba malah dapet adakah kampus lain yang mas arvin daftarkan selain Cambridge saya apply ke Stanford Stanford di US tapi waktu itu karena lagi covid banget dan banyak anak-anak yang differ saya waiting list saya waiting list tapi karena udah dapet Cambridge duluan gak saya approach lagi sih kelanjutannya gimana karena karena biasiswanya juga lagi mahal jadi kayak saya pikir udahlah lepas aja lah ngapain gitu maksudnya kayak di US bisa sampai 100 ribu US dollar bisa 3 kali lipat ongkos disini jadi kayak menurut saya udah lah Cambridge aja udah paling tepat gitu baik mas arvin makasih banyak udah menunjukkan surat cintanya di Cambridge dan mas arvin ini teman-teman tadi orang Indonesia ketiga yang untuk jurusan di MCL semoga nanti teman-teman yang nonton ini nanti bisa menjadi the next-nya mas arvin kuliah di MCL jadi orang keempat dan next-nya atau kuliah di University of Cambridge biar makin banyak anak-anak Indonesia mas mau ngomong karena saya potong dikit karena mungkin waktu saya mungkin gak banyak lagi kita bisa agak percepat harusnya ada janji lagi boleh-boleh mas berapa menit lagi ya mas ya mungkin sekitar 5 lagi oke 5 menit lagi gak banyak lagi sih selanjutnya oke-oke ini aku tadi ini ya lanjutkan oke makasih banyak makasih banyak mas arvin sudah menunjukkan surat cintanya semoga nanti semakin banyak di anak Indonesia teman-teman yang nonton menjadi the next-nya mas arvin kuliah di Cambridge di jurusan MCL maupun di jurusan lainnya amin ya semoga oke ini singkat aja life at Cambridge ini saya kan menjabat sebagai wakil presiden PPI Cambridge awal-awal kita mengadakan kegiatan town hall di salah satu college terprestis dan tertua di Cambridge St. John College ini kita bisa bertemu dengan mahasiswa Indonesia lain yang berada di Cambridge terus berinteraksi dengan mereka itu menurut saya seru banget sih oke kita bisa ke slide berikutnya ini pada saat saya formal dinner jadi formal dinner tuh ajang yang dimana kita makan-makan mewah kayak di Hogwarts di Harry Potter kan suka ada makan-makan rame-rame sama mahasiswa lain pake gown itu table manner banget dan juga kita bisa mengeksplore koneksi baru terus mencoba makanan-makanan di Cambridge tentunya dan harganya gak gitu mahal kalau dibandingin restoran-restoran terus foto saya berikutnya ini saya panting tadi panting di sungai di Cambridge itu kegiatan yang menurut saya seru banget karena Cambridge itu terkenal banget sama sungai-sungai dimana kita bisa melihat pemandangan-pemandangan indah oke berikutnya ini foto angkatan saya jadi angkatan saya total hanya ada 28 orang tapi ada 3 orang gak masuk di foto ini karena sakit mungkin covid atau semacamnya ini kita foto di depan faculty of law building Cambridge University jadi sangat berbeda seperti yang bisa kalian lihat ada dari Amerika Latin Eropa terus dari Asia dan juga dari Indonesia saya satu-satunya wow ini kewajiban moral saya sebagai wakil presiden PPI Cambridge untuk mempromosikan PPI Cambridge apabila ingin tertarik untuk apply Cambridge mungkin bisa menggali informasi di kita Instagram kita Facebook dan website bisa kontak aja kita kapanpun kita stand by untuk menjawab itu aja terima kasih banyak semoga membantu semuanya stress kah kuliah di Cambridge stress banget karena ya seperti yang saya bilang itu saya jalan-jalan itu jarang banget saya jalan-jalan sekarang baru setelah lulus kalau sebelumnya bener-bener belajar doang tapi ada juga kayak formal diner gak melulu kayak belajar-belajar doang tapi berinteraksi juga banyak gitu tapi stress iya karena reading-nya itu sampai ribuan halaman banyak banget bener-bener di luar nalar kita banget dan kita kan harus persiapkan itu semua sebelumnya kita bikin summary terus reading semuanya persiapkan oral speech juga kadang-kadang gitu baik apa nih pesan yang ingin mas Arvin sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah di Cambridge maupun pesan saya kalau seandainya ingin kuliah di Cambridge itu lakukan riset dulu yang banyak dan juga profile profile jadi kita harus persiapkan profile kita jauh-jauh hari sebelum kita mau apply kayak tadi misalkan saya udah dari sejak kuliah saya udah belajar sampai dapat IPK 3,9 ke atas terus aktif berorganisasi ikut kompetisi itu semua tuh stake building supaya ketika kita apply itu menjustifikasi kapasitas kita gitu jadi saran saya emang berusaha semaksimal mungkin aja dan persisten baik mas Arvin pertanyaan terakhir nih apa harapan seorang Arvin Raharja untuk Indonesia yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik menurut saya jangan pernah takut untuk sekolah di top school kayak misalkan Cambridge, Oxford Harvard jangan pernah minder duluan kayak ah kayak gak bisa nih karena dimana kita yakin dan berusaha disitu pasti ada jalan gitu menurut saya itu yang sangat penting jadi selain dari kerja keras itu juga kita bisa rely ke luck kita juga keberuntungan kita selama memang Tuhan mengizinkan ya pasti ada jalan gitu dan harapan saya ke Indonesia saya berharap semakin banyak lulusan dari top school dan juga bisa memberikan aspirasi juga dan menyampaikan materi ke mahasiswa Indonesia lainnya supaya nantinya negara kita semakin berkembang juga dan tentunya bisa bersaing gitu dengan mereka kayak misalkan di ranah saya sebagai lawyer saya ingin suatu saat kita bisa diakui sebagai lawyer international walaupun hanya di Indonesia aja gitu karena kalau sekarang gak terlalu diakui gitu amin amin makasih banyak buat harapannya mas Arpin kita doakan sukses terus buat karirnya mas Arpin amin amin ini luar biasa sekali mas Arpin dan untuk teman-teman terima kasih banyak semoga yang diseringkan mas Arpin tadi memberikan perspektif baru dan inspirasi semoga semakin banyak nih nanti anak Indonesia yang kuliah di campus terutama untuk teman-teman yang menyaksikan program ini amin 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 saya Gulo dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program dunia kampus maupun program lainnya oleh JDPNS terima kasih selamat menikmati